lagi di yang kreatif, yang muda, yang menginspirasi oke kita kembali lagi dengan masih sama teman-teman dari Balipapan tolong-tolong oke kita lanjutin nih tadi ya masalah cinta-cinta lagi jatuh cinta ya susah nih makanya dari tadi senyum-senyum aja ya lagi jatuh cinta nyambungin tadi nih tentang beberapa warga masyarakat kita Balipapan yang masih kontra gitu jadi gimana tanggapannya teman-teman Balipapan tolong-tolong sama mereka yang berpikiran ah Balipapan ini belum layak ini padahal mereka juga tinggal di Balipapan gitu gimana tanggapannya sama orang-orang yang seperti itu mungkin bisa kasih kasih unjangnya jadi lebih cinta Balipapan digoda-goda dikit lah kalau saya sih ya itu tadi segala sesuatu yang menurut kalian kurang itu boleh kalian sampaikan mau dengan berbagai macam cara supaya orang-orang yang di atas ini ya denger gitu supaya mereka tahu keluhannya kita itu apa gitu tapi dengan cara yang bagaimana ya dengan cara yang bagus gitu loh yang wajar jangan cuma bisa menghujat di sosmed gitu tanpa tindakan tanpa ada tindak lanjut jadi sebetulnya kan di lok balipapan ini orang-orang yang kontra itu yang mau bisa menang lagi di dunia yang sepuluh kita lihat masyarakat itu berpikiran kita balipapan mereka tetap begitu mereka lebih fokus lagi ke yang kelemahan itu jadi kita sebenarnya jangan cuma fokus menyalahkan pemerintah kita harus berbuat sesuatu ya kita gak usah mikirin mereka mereka mau melakukan apa yang penting kita berbuat baik aja apalagi di webnya itu kan disitu boleh nulis saran tulis aja saran sepanjang panjangnya gak apa kita dapet dua poin dari situ umur silahkan naik lagi itu berbuat baiknya dimulai dari diri sendiri ya biar mengular ke orang lain daripada kita menghujat nanti ketularan yang lain ikut menghujat maket rame yang menghujat jadi hujatan jadi cinta-cintaan jadi hujatan-hujatan itu lebih mudah daripada berbuang bener kita putangkan dulu wananya ini oke jadi tapi disini sudah voting semua ya sudah berkontribusi saya kira cuma wacana-wacana doang gitu votingnya belum itu beneran sudah votingnya udah di-share itu linknya masa gak tau gak update banget sih nanti aku kasih deh linknya jangan lupa ya selipkan hashtag we love balikpapan we love cities itu ingat tuh ingat oke kembali lagi nih kita bicara tentang tadi itu lingkungan support seperti apa sih yang dibutuhkan teman-teman seperti ini tetapkan tetap di balikpapan kalau menolong untuk apa ya untuk mendorong balikpapan supaya jadi lingkungannya jadi lebih baik support seperti apa sih yang dibutuhkan dari pemerintah mungkin perlu bantuan dana kak atau perlu hal lain yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan dari pemerintah mas kakak ada yang bisa jawab mas kakak ada yang bisa jawab untuk pemerintah untuk mendukung program kami ya kalau berbicara di dana ya pasti kita selama ini kan suadaya dengan teman-teman mas kakak mas kakak mas kakak Itu rakyat-rakyat, kita akan nakap tombol PP ya, tapi Alhamdulillah bisa seribu pohon, ya kayak gitu lah, itu akibat mudah untuk izin ya kita buat cari uang Selama ini ada kesulitan gak sih, ketika ada aksi dari bayang, kalau misalnya ada dirusuin orang gitu Alhamdulillah kalau dirusuin sama person by person itu gak pernah, ya tapi itu tadi, kita pernah ada pengalaman-pengalaman unik gitu Kayak kita lagi ngamen baru mau genjreng, dateng mobil Satpol PP, gak boleh ngamen, iya sih waktu itu memang kita yang salah karena itu aksi spontan ya Kita mikir uang kita kurang nih, acara udah besok hari Sabtu gitu, iya kan acara kita, eh minggu ya, acara hari Minggu gitu Nah ini kita udah gak, duit kita mepet nih gitu, ya udah akhirnya malam Sabtu kalau gak salah ya Malam Sabtu kita turun ke Lampu Merah Sudirman, aksi spontan, eh ternyata kita dianggap salah karena gak punya izin gitu ya, emang bener sih Beliau-beliau itu tugasnya kan menertibkan, apalagi Balai Papan tuh dibilang kota yang bebas pengemis dan gepeng ya, iya Jadi itu kita memang waktu malam itu memang bikin kotor Karena memang setau saya juga, saya sering ikut terlibat acara seperti itu memang harus ada izin, ya minta sumbangan di Lampu Merah apa segala macem itu tetap harus ada izinnya Sekecil apapun kegiatan kita kalau berhubungan dengan lalu lintas dan segala macem, memang harus ada izinnya Itu harus, harus gitu, kalau di sini kota Balai Papan harus ya Harus ada izin Saya pernah juga nyaman-nyaman gitu di kota lain Gak, iya, siapa misalkan, gak betapa ya Beda dong Di sini tuh ada perdanya Makanya itu kalau misalnya seperti itu, makanya di Balai Papan kenapa jadi kota yang layak dicintai Tengah tertib, ya Tengah tertib ya Itu tadi, tepuk tangan bawah pengemis Tengah paling tangan ya Tadi kan bahas masalah lingkungan, Teluk Balai Kapan sempat kedatangan teman-teman dari laut ya Ada rumba-rumba ya Buyung penyum Penyum Terdampar itu juga Nah komentarnya dari teman-teman wilayah untuk menolong Kemarin ada aksi untuk nyamanan teluk juga Waktu pada saat kejadian itu kita pada sibuk hari bumi ya Jadi kita preparation buat hari bumi Jadi itu terlewatkan oleh kita Tapi karena di saat kita ada acara itu kita ngundang BLH sama forum penduli teluk balikpapan Itu ada sempat terjadi pembahasan Walaupun cuma obrolan-obrolan kecil gitu Waktu itu antara si forum itu sama orang BLH Pada saat ini kita kurang concern kesitu Karena sibuk sama hari bumi Karena ada hari bumi jadi dia pada sedar Dia mau melahirkan hari bumi deh Dia mau ikuti Batman ga ngundang-ngundang gitu ya Dia mau berpartisipasi untuk melahirkan hari bumi Tapi kesasaran Tapi setelah ada obrolan itu ada kepikiran ga? Ada ide-ide untuk hal yang lebih besar gitu kan Kalau yang teluk balikpapan itu kan hal yang lebih besar ya Mencapuk kehidupan manusia juga, hewan juga Ada sistem di teluk balikpapan gitu Ada ide-ide untuk Rencana kegiatan Jadi setelah kita selesai hari bumi Kita langsung hari bumi itu 24 April kita laksanakannya Tanggal 27 April kita udah langsung dapet kasus tentang adik minjak ini Dan itu kita concern sekali kesitu Karena anak ini usianya 8 tahun Dan memang betul-betul butuh penanganan yang cepat, intensif Pokoknya arjen banget lah Jadi kami lebih concern kesitu Melakukan penggalangan dana dan lain sebagainya Jadi kami bukan ga peduli seperti halnya teluk balikpapan Terus ada lagi lilin untuk yuyun atau apa Bukan kami ga concern Tapi ini loh Ada anak balikpapan, putra balikpapan yang sedang membutuhkan bantuan kita semua Orang-orang balikpapan Kenapa kalian ga mengulurkan tangan kalian untuk membantu ini loh Yang masih berjuang untuk hidupnya Ada prioritas-prioritas sendiri ya Iya Nah di berkontrol ngomong-ngomong sendiri ada Ada apa ya Ada divisi-divisi sunda Misalnya dibentuk ini Ini unsus membantu lingkungan gitu Ini unsus membantu kemanusiaan dan juga gitu Ada yang dari sini dibagi-bagi Atau gabung aja siapa yang mau ikut sosial, siapa yang mau ikut lingkungan itu Jadi kami ini dari awal kami terbentuk itu Kami sendiri belum sempat mempersiapkan susunan struktur organisasi kami Tapi kami sudah didatangi terus oleh kasus-kasus penting gitu Jadi dan menurut kami kasus ini lebih priority daripada struktur kita sendiri gitu Yang penting kita mau bergerak, siap bergerak dan bisa menolong sesama atau menolong yang lain Ayo kita jalan Jadi sementara ini kami belum terstruktur Mungkin ada di koordinatornya Bu Ayu sementara gitu kan Mungkin karena Bu Ayu banyak gitu ya ling-lingnya Banyak mengetuai teman-teman yang komunitas-komunitas lain Kontak persennya Bu Ayu semua Nah gitu Jadi kayak saya sendiri kan individu ya yang gak dari komunitas dari mana pun Nah cuma saya banyak juga temen Nah dari situ saya kasih info ke temen-temen saya Ini loh ada anak yang butuh bantuan, ada kasus termasuk Rianti juga individu juga Nah jadi saya yuk kita gabung di Batman yuk Daripada kita ngumpul-ngumpul gak ada gunanya gitu ya Mendingan kita sekalian beramal, sekalian cari temen gitu Jadi mungkin buat masyarakat Kota Balikpapan yang bingung nih Misalnya mau ngeluarkan bantuan atau bantuan dalam bentuk apapun ya Bantuan cuma bantuan, mungkin tembaga juga Kita punya bank babe mbak Bank barang bekas Termasuk barang bekas Baju bekas, pokoknya barang-barang bekas Apalagi yang masih layak untuk dipergunakan Mungkin ada ibu-ibu suka shopping online ya Mungkin beli baju size-nya ke GDN atau ke kecilan Terus gak bisa dipake Ini kan bisa disumbangkan ke kita Nanti kita akan lakukan garage sale Kita jual dengan harga murah Uangnya itu kita alokasikan full untuk donasi Jadi buat awal dari Kota Balikpapan sebenernya gak usah terlalu bingung gitu ya Karena di Balikpapan begitu banyak tempat atau temen-temen yang mau sama-sama melakukan kebaikan untuk Kota Balikpapan Masih banyak lah Lagi yang besar kayak Balikpapan tolong menolong ini kan Yang bisa merekrut lah istilahnya temen-temen komunitas Oke kita kembali lagi Ngobol-ngobol dengan temen-temen Balikpapan tolong menolong Setelah petongan berikut ini Tetap di yang kreatif, yang muda, yang menginspirasi Terima kasih